Calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Ganja Pranowo bertekad meneruskan berbagai program pengentasan kemiskinan. Sementara calon Gubernur Sudirma Said juga menyoroti masalah kemiskinan dengan cara mengunjungi rumah Ahmad Hoyrol Horozikin, anak remaja yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak memiliki biaya. Kemiskinan adalah salah satu problem yang dihadapi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Data BPS Jawa Tengah 2017 menyebutkan jumlah penduduk miskin di provinsi ini sekitar 4,5 juta jiwa pada 2017. Angka ini menurun dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di tahun 2016 yang mencapai 4,4 juta jiwa. Meski ada penurunan, calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 Ganjar Pranowo tidak merasa puas. Saat memimpin Jawa Tengah, Ganjar berhasil memperkecil angka kemiskinan di provinsinya. Sudah, sudah ada pusat ada, provinsi ada, kabupaten ada, CSR ada, dari Zakat ada. Pokoknya kita dorong terus. Dan ini bisa bertambah terus-menerus. Maka sejumlah itu harus kita percepat dengan menggunakan seluruh sumber daya yang kita miliki. Apakah itu dari pemerintah, dari swasta, dari individu, semuanya. Termasuk para filantropis. Potret kemiskinan di Jawa Tengah juga diamati oleh calon Gubernur Jawa Tengah nomor urut 2 Sudirman Said. Sudirman mengunjungi rumah Ahmad Khoirul Rozikin yang tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMP karena ketiadaan biaya. Keadaan kian parah karena ibunya, Rubaniyah, terkena struk. Kemiskinan menderah keluarga yang tinggal di rumah Talayak Huni di pinggir sungai Elo, Kelurahan Tidar Utara Kota Megelang ini, untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Mamat mengamen di jalanan. Lapangan kerja yang layak menjadi penting. Dan cara memperbanyaknya memang dengan mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha, usahawan baru, baik skala menengah, kecil, bahkan mikro. Mikro bisnis itu juga serapannya luar biasa. Dua kandidat Gubernur Jawa Tengah punya strategi menghentaskan kemiskinan. Hal ini mereka sampaikan kepada masyarakat untuk meraih simpati, menulang suara di Pilkara Jawa Tengah Juni mendatang. Timah News melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.